Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita berjumpa lagi pada channel Sapan Rohani GKJ Cakra Neng Ratan dimana spesial tahun baru. Saudara-saudara kita akan mengawali tahun baru ini dengan renungan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 5 namun akan saya baca secara khusus ayat yang kelima demikian firman Tuhan Ia yang duduk di atas takhta itu berkata Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar Saudara-saudara itulah firman Tuhan untuk mendasar kita memasuki tahun baru Ayat ini kita akan bawa dalam suatu tema renungan Kasih yang memulihkan semua ciptaan Kasih yang memulihkan semua ciptaan Saudara-saudara salah satu teks penting yang mengajarkan tentang pembaruan seluruh ciptaan adalah pada Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 dan terkhusus pada bagian terakhir yaitu ayat yang kelima Allah menegaskan kepastian dari pembaruan itu Saudara-saudara masa pandemi COVID-19 ini membawa kita dalam hidup new normal atau kenormalan baru agar kita dimampukan untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 Untuk itu kita harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan Saudara-saudara Pertanyaannya adalah seberapa barukah restorasi atau perubahan yang dilakukan oleh Allah Sebagaimana yang dimaksud dalam Wahyu 21 ayat 5 adalah Aku membuat segala sesuatu baru Artinya bahwa hal-hal yang lama kini diperbaharui Perubahan ini saudara-saudara dapat diilustrasikan seperti metamorfosis pada kupu-kupu dan kata Kupu-kupu tidak peserta-merta muncul menjadi kupu-kupu Tetapi dia melalui proses tahapan Dari telur dan seterusnya akhirnya baru menjadi kupu-kupu Demikian juga kata tidak muncul begitu saja menjadi kata Tetapi ada tahapan-tahapannya Yaitu dari kecepong Saudara-saudara Tahapan metamorfosis kata maupun kupu-kupu Ini melalui tahapan perkembangan dengan pola kehidupan yang baru Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Janji tentang pembaruan ini Diberi penegasan Dalam berbagai cara Kekuasaan Dari yang mengucapkan janji ini Ditandaskan melalui sebutan Dia yang duduk di atas tahta Supaya banyak orang mengetahuinya Sehingga nanti dapat mengecek kebenaran Dari perkataan tersebut Perkataan ini bukan hanya benar Tetapi juga pasti akan dilakukan oleh Allah yang maha kuasa Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Atas nama Majelis KIKJ Cakra Negeratan Surakarta Kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 Dan memasuki tahun baru 2021 Kiranya kasih Kristus senantiasa menaungi kehidupan kita yang baru Sehingga kita mampu memasuki kehidupan pelayanan Yang telah diperbarui oleh Tuhan Immanuel Tuhan beserta kita Amin Terima kasih